Intro Rumah semi permanen hangus terbakar. Kebakaran terjadi di dusun dua desa Pinang Ripan, kecamatan Air Batu Asahan milik Pairin warga desa Pinang Ripan. Rekaman amatir memperlihatkan seorang wanita menangis histeris setelah rumahnya dilalap si jago merah tanggal 2 Juli Jumat malam sekitar pukul setengah 10 malam. Bukan hanya rumah, api juga ikut membakar sebuah sepeda motor dan barang lainnya hingga tak ada yang tersisa. Warga sekitar berusaha untuk memadamkan api dengan seadanya. Hingga pada akhirnya api pun padam dengan sendirinya. Ernie, anak dari pemilik rumah mengatakan satu jam sebelum kejadian kebakaran, adiknya bertengkar dengan teman dekatnya. Saat itu pemuda tersebut terlibat cek cok dan mengancam akan membakar rumahnya. Setelah kejadian itu terjadilah kebakaran. Sebelumnya pemuda tersebut juga sering mengancam keluarganya melalui pesan WhatsApp. Korban pun mengaku sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Sebelum kebakaran kakak, apakah kakak di rumah atau lagi? Saya di rumah. Di rumah yang kebakaran ini? Di sebelah. Di sebelah. Ada umumannya dari adik setelah kejadian ini. Kalau rumah atas terbakar, itu awak yang bakar. Itu bahasa dia sama adik saya. Mereka pernah dekat, dibilang pacaran. Tapi sudah tidak lagi sama. Oh, itu ngomongin itu sebelum kejadian kebakaran? Iya, sebelum kejadian. Saat dia di warung adik saya, pas beli mie goreng. Kapolsek Air Batu AKP Rusli Damanik membenarkan kejadian terbakarnya rumah tersebut dan sudah menerima laporan dari pihak keluarga terkait dengan dugaan penyebabnya dan kini masih ada proses penyelidikan. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Bahwa benar ya, hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 21.30 WIB di Dusun 2, Desa Binanggripan, telah terjadi kebakaran satu di rumah, yaitu rumah batu sepotong, papan dan sepotong batu, yaitu milik Pairin, 57 tahun petani, di alamat Dusun 2, Desa Binanggripan, Kecamatan Air Batu. Adapun ya dugaan, memang ada dugaan, ada disengaja seseorang, namun kita masih dalam penyelidikan dan laporan sudah kita terima dari korban dan sekarang masih tahap penyelidikan. Ada korban jiwa? Korban jiwa enggak ada, hanya korban materi, kurang lebih 40 juta. Dari Asahan Sumatera Utara, Hairul melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.